hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel giant ID kali ini gua mau ngasih tahu cara buat ngelihat spek komputer kita atau komputer kalian oke itu bisa menggunakan software ada berapa software yang sering digunakan ada yang namanya CPU-Z dan juga Dynamic Space Oke kita coba download dulu ya si aplikasi tersebut kita mau coba download CPU-Z CPU-Z oke di sini udah muncul CPU-Z nya lalu kita nah ini yang klasik version nah ini untuk yang custom version gitu gua mau coba yang custom version di karena PC gua pakai motherboard ASUS gua mau coba pakai yang custom dari ASUS ROG oke kita coba download setup nya download now lagi download total aplikasinya itu 1,8 mb nah tadi sempat gua download semangu gua post lagi gua mencoba dari ulang biar kalian bisa tahu oke sudah selesai nah ini filenya kita coba install saja dan accept create a desktop icon nanti bakal muncul di desktop kalau kalian kalau kalian checklist next aja install ini Redmi nanti bakal muncul notepad gitu kalian nggak usah di checklist aja finish kalau sudah finish tadi nggak ada muncul buat auto launching jadi kita buka aja nah ini ini ROG CPU-Z kita yes lagi loading oke ini dia tampilan cuma segini ya nggak bisa di gedein kayaknya kalau bisa minimis doang oke ini dia CPU nya untuk komputer gua prosesor nya namenya itu Intel Core i5-10RI400 itu generasi ke-10 berarti kode namenya yang matelak Max TDP nya atau daya yang dipakai nya itu maksimal di 65 watt kalau dalam keadaan maksimal sedang dipakai packagingnya atau socket itu 1200 LGA teknologinya 14nm Core voltage 0,710 volt di dinamik bisa naik turun spesifikasinya spesifikasinya blablabla gini-gini oke kita pindah ke mainboard untuk mainboard aku pakai asus techcomputer ink inkomperation modela prime h510m strip-e rev1 boost speknya PCI express 3.0 cipsetnya Intel Comet like ini sama kayak tadi softbreed nya tuh Intel h510 bios nya dari brand ama American Megatrend versi 2021 dan nya di tanggal 2 bulan 1 2023 kita pindah ke memori untuk memori yang aku pakai TV nya dari RAM 4 size 16gb dia dual channel jadi 8 keping eh lah 2 keping 8gb jadi dia langsung otomatis ke mode dual channel di RAM Vcreate nya di 1300Mhz ini kalian bisa lihat sendiri ini kita ke speed nah ke speednya ini kita bisa ke slot 1 atau keping 1 keping 2 untuk eh disini nggak muncul marknya nah munculnya di sini speednya nih DDR4 3600 Mhz Adata aku pakai RAM dari Adata teknologi di RAM manufakturnya SK Hynix part number ada serial number juga modul size nya tuh 8gb 2 keping ini yang 61 slot 2 juga sama oke grafiknya di sini gua pakai Intel Ultra HD Graphics 630 dia integrated sama si Intel Core i5-sql 400 jadi PC gua tuh nggak ada VGA card tambahan jadi untuk menampilkan monitor ini nih gua pakai apa CPU nggak apa grafik terintegrated dari CPU nya gitu jadi kalau kalian mau apa merakit PC yang budgetnya agak bisa mepet dan belum bisa beli VGA card kalian beli aja yang udah terintegrasi interintegrated untuk VGA nya gitu jangan kalian beli yang si CPU nya tuh butuh yang nggak terintegrated jadi kalau kalian mau hidupin komputer yang nggak ada gambar gitu soalnya karena si CPU nya tuh butuh VGA belum ada include VGA di dalam CPU nya tersebut gitu nah untuk Intel Core i5-sql 400 ini udah terintegrated graphic Intel UHD UHD Graphics 630 cuman 1 bens nah untuk kekurangan si CPU Z ini menurut gua tuh dia nggak ada informasi untuk harddisk nya gitu nah untuk kalian mau ngeliat harddisk nya info dari harddisk komputer kita tuh kalau di CPU Z nggak bisa jadi kalau kalian bisa di komputernya di komputer kita jadi kalau nggak salah di kontrol panel atau di mic komputer gitu terus di disk manajemen nah gua ada satu software lagi namanya spesi nanti kita bahas nah disitu ada muncul informasi harddisk kita oke mungkin nanti kita lanjut lagi buat nge-review si spesi sekarang kita mau sekarang saat ini nge-review si CPU Z dan ini aja nge-review nya dia lebih minimalis lah terlihat dari gambarnya pun nggak bisa dimaksimise hanya minimise gitu kalau spesi kalau nggak salah bisa dimaksimise digedein banget gitu oke mungkin sekian aja dari gua untuk nge-review aplikasi CPU Z kalau kalian ada yang mungkin penjelasan dari gua kurang bisa komen-komen aja di komentar ya biar kita saling revisi oke mungkin itu aja dari gua jangan lupa subscribe channel gua di JNID di like dan di share dan di share sebanyak-banyaknya biar teman-teman kalian tahu dan jangan lupa tunggu video terbaru dari gua sekian dari gua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!